Intro Selamat pagi Masih di happy pagi Happy happy Aduh hari ini tuh seneng banget aku Kamu gak seneng kenapa? Kamu pasti gak dapet ini ya Habis dapet SMS dapet 100 juta itu Enggak dong aku sekarang ada di lantai yang paling atas Wow atas banget Ini seatas dimana kita bisa melihat View yang sangat luar biasa Betul liat Bandung Itu Sabu Galo sebelah sana Jendulnya keliatan ya Terus juga itu apa Ada taman Taman itu Cikap Undung Taman bermain ya Kalau aku sih taman nongkrong Kalau mau makan kuliner-kuliner malam tuh ada tuh Ponclut-ponclut Oh bener Tau gak kita lagi dimana? Kita lagi ada di Haris Hotel and Convention Cimboloid Bandung Batu sekali Ini ada di jalan Cimboloid nombor 50 sampai 58 Tuh kebayang dong ya 50 sampai 58 berarti ada 8 blok yang di blocking gitu kan Jadi ini bener-bener agreng Tur endah Tur endah ya Nah kita ini ada di Sky Lounge ya Lihat dong ini kolam renangnya juga Aduh Gak pernah kan nemuin kolam renang air dingin Enggak Emang banyak murah air dinginnya Tapi ini lebih dingin Lebih dingin lagi Tapi ini paling atas Wow jadi mungkin ditambah lagi dengan kedinginan air Udah gitu ada gelebuk angin juga Jadi membuat kita agak sedikit Aku muriang Aku muriang gitu Enggak dong ini segar Jadi kalau misalnya berenang disini tuh segar banget Rasa itu beda Serasa di uh pantai Wah mantep-mantep ya Bener ini ada pulsanya juga Kita ada di F2 Ya ini ada di apa namanya untuk Sky Lounge juga Jadi ada pulsanya juga Jadi keren lah pokoknya lihat Aku lihat Uh 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 Kalau ngeliat disini enak banget Segar banget ya Tapi kalau misalnya dari tempatnya memang udah segar banget Cuman kok aku ngerasa ada yang kurang segar ya Kurang segar Kamu mandi tuh sih datang hadir Aku mandi nih aku udah Tuh aku tuh udah stand by Kamu tuh kayaknya agak-agak bau-bau Sembiriwing Sembiriwing Masa sih? Kasem gitu kamu tanya Jadi kayak baunya tuh melatih asem semerbak cuka gitu lah Sehingga aroncan garing baratnya Hmm Masa gitu Tuh tapi aku udah mandi tuh Tapi Tunggu kau bau ini Enggak Makanya kalau misalnya kamu udah mandi Biar kamu segar dan tetap wangi Kamu pake dong ini Parfum gue Wow Ini parfum Ini parfum gue Betul Parfumnya gue Iya Oh iya iya Tapi beda banget tau kalau parfum gue ini Gimana gimana Jadi biasanya kalau parfum kita beli Tergantung kita maunya wanginya apa Kalau ini Wanginya itu disesuaikan dengan apa ya namanya karakter kita atau apa Pokoknya kalau misalnya kita pesen ini Harus didata dulu Namanya Tanggal lahir Terus juga jenis kelamin Terus juga golongan darah Punya pacar atau enggak Oh pacar juga dicek Diterawai Eh tapi ini keren banget nih Nama aku ada Umur aku ada Tanggal lahir aku ada Golongan darah aku ada Wah ini kayaknya pekerjaan produser Rory Emang kasih banget loh ya Iya ini emang sengaja Dibikinin spesial buat Erlan Biar tidak hongru kalau misalnya lagi Oh gitu Bawain acara happy pagi Coba kalau aku udah pake Aku masih hongru gak ya Coba Aku pake ini ya Kalau aku tadi udah pake dan wangi banget Ini punya aku Ada namanya disini Nuri ya Sudah ada namanya Aku pake ya Coba Kesegaran tiada tara Oh Ini enak banget tau wanginya tuh Eh ada triknya kalau pakai parfum Apa Jadi jangan langsung disemprotnya Tadi aku salah Kesini dulu nih Kesini Satu Dua Langsung dioles-oles manja Nah Gitu Nah gitu ya Pokoknya bedanya parfum ini Sama parfum yang lain Kalau parfum yang lain Jadi dalam dusnya itu tidak ada kartu Kalau ini ada kartu Oke ini kartunya ya Jadi nanti kalau misalnya isi ulang Ini ada Oh kalau misalnya pengen isi ulang Betul Karena parfumnya juga sesuai dengan Karakter kita betul ya Betul Udah gitu Nanti tinggal langsung dateng aja Untuk parfum gue Oke nanti tunjukin ini Tinggal langsung juga bisa dapat parfum selanjutnya Betul Kalau misalnya pengen tau dan pengen beli Pengen pesen Kalau misalnya di rumah Tinggal lihat yang di bawah ini Ini Wah ini ya Ini ada alamatnya Disitu sudah lengkap semua Langsung aja pesennya sekarang Karena pemesanan itu biasanya Sekitar Satu mingguan ya Oke satu mingguan Ini ada platinum Enggak aku waktu itu pernah ada temen aku Platinum Gold Sama diamond Ini satu hari aja udah jadi Oh gitu Lima menit aja udah jadi Oh lima menit udah jadi Wow Keren kan Tuh Aku dapet platinum Makasih ya parfum gue Aduh Tapi ngomong-ngomong agak aus juga ya Dari tadi aku ngocodak terus ya Makanya aku mau nyobain ini nih Tahu gak ini apa Ini Bone Tea Wow Ini aku punya Thai Green Tea Kalau aku Thai Tea Aku soalnya Thai Tea Ini enak banget rasanya Beda banget Coba Mungkin aku akan mengundang Seseorang untuk minum ini ya Nanti ya Biar romantis gitu disini Sambil minum ini Bisa ya Tapi ini susah bukannya Jadi kamu ini aja yang Green Tea ya Aku pengen yang ini Tapi boleh deh Nih aku yang Kamu pun langsung Dirogot gitu aja Ya anak banget Soalnya tadi aku ngocodak terus Jadi aku pengen Minum yang segar-segar Segar banget Ini kayak Tikoro aku tuh kayak lagi halodo Hanaang gitu kan ya Tapi abis minum ini tuh Aku jadi kayak serasa Tapi tau gak sih Aku pernah ya Waktu itu kan aku pesen ini Sengaja Aku pengen ini Terus Aku belinya sih cuma satu Karena aku pengen nyobain dulu Ternyata ini enak banget Dan aku sampai simpan Sampai malem-malem Oh gitu Disimpan Aku udah adaikin langsung Sama produser Rory Ya tapi Masih disimpan Masih disimpan Tapi simpannya Ini ya Kalau mau lebih segar lagi Di kulkas Atau juga Betul Di tempat-tempat yang dingin Gak kena matahari Tapi Lebih bagus lagi Kalau disimpannya di kolong risbang Biar gak sama si Bebeb Disoro Baiklah Nanti kita bakal Happy-happy lagi Pokoknya Untuk pemirsa di rumah Tetap temenin kita Jangan kemana-mana Karena kita bakalan Ngajakin pemirsa di rumah Untuk berhappy-happy Nah Ada yang lebih happy lagi Sekarang Disini tuh Apa namanya Di area sekolah Biasanya suka ada yang namanya Ospek Oke Sekolah atau juga kampus Ada ospek namanya Nanti kita akan bahas ya Betul Tapi Tau gak Disini tuh ya Di haris hotel ini Kita punya Minuman andalan Yang segar juga Nah Oh ini Wow Ini namanya tadi Adalah Tropika Nih Nih Ini adalah Strawberry Mojito Yang aku Strawberry Mojito Ini Tropika Punch Wow Coba ya Biar ala-ala ini ya Biar ala-ala Western Bentar dulu belum dikocek Sambil di jentrengin dulu Nanti kalau misalnya Nggak diaduk dulu Alasnya murah Kalau nggak diaduk dulu Rasanya Belum kecampur dan Pelumpas Oke coba Hai Bapak kabar Aku baik Baik saja Ini segar banget Kamu lagi ngapain disini Lagi shooti Ah gila Kamu nanya-nanya Eh karena tuh Agamutnya Ih drama-drama cantik dulu Nggak aku mah hidupnya Nggak drama Nggak kayak aku ya Nggak aku juga Nggak drama Ada tetangga yang drama Banyak drama Baiklah Kita sekarang akan membahas Tentang ospek Ini pemirsa dirumah ya Kalau ngomongin Soal ospek Ospek ya Pasti kan udah pernah Ngerasain yang namanya Ospek di sekolah Kamu dulu pernah di ospek apa Aku pernah di ospek itu Aku dipakai peloncok Udah gitu ditambah Sama aku ada jurid malam Wow Jurid malam Jurid 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 Kamu tuh julid Mulutnya Kamu gitu ijat Kamu adalah julid Jarian Nah kalau ngomongin Soal ospek Ini pemirsa Ospek merupakan Sarana untuk Mencari bakat-bakat Dari para calon Mahasiswa Atau mahasiswi Yang masih tersembunyi Dan selain itu Ospek juga merupakan Sarana untuk Saling beradaptasi Agar bisa mengatur Hidup mereka Sendiri Betul Dan untuk ospek sendiri Ini ada sejarahnya Wow Apa itu Dimulai dari Kegiatan mos Dan juga ospek Di Indonesia Sudah ada Sejak jaman Kolonial Belanda Yaitu di sekolah Pendidikan dokter Hindia Di tahun 1898 Sampai 1927 Wow Nah saat itu Siswa baru Harus menjadi Anak buah Untuk para senior Dan juga Membersihkan Ruangan kelas Dari Apa namanya Dari sekolah tersebut Wow Nah ada namanya GHS Atau sekolah tinggi Kedokteran Betul Di masa GHS ini Kegiatan ini Menjadi lebih formal Meskipun Masih bersifat sukarela Setelah Indonesia Berdeka Tradisi tersebut Masih berlanjut Dan juga diturunkan Dan generasi ke generasi Oke dari generasi ke generasi Itu setelah diturun temurun Udah gitu Kegiatan ini semakin terasa wajib Maka munculah Istilah Mos Wow Mos Mos itu artinya apa sih? Mos Masa Orientasi Siswa Oke Itu dia Dan kalau ngomongin Sama Ospek Yang diberlakukan di sekolah Dan juga kampus Di seluruh Indonesia Pasti Nido pernah nyobain juga Aku dan Kanggu juga pernah nyobain Dari kegiatan Mos Dan juga Ospek Seringkali diwarnai aksi Yang perpeloncoan Betul Tuh Perpeloncoan Di Ospek gitu Kamu pernah sampai di gimana sih? Aku pernah sampai Disuruh Bulak balik lapang Bola Itu sampai Sampai lu atlet Kalo kamu tuh menyedihkan banget ya Kalo kamu kayak gini Waktu di Ospek Aku dikumpuli Terus kakak bilang gini Kamu gak usah ikut Karena kamu terlalu cantik Kadohung di dengeken dir Kadohung Aku besok muringkang Saya mau nengok gitu Nah Dengan Dalih penanaman Kedisiplinan Dan juga melatih Ketahanan mental siswa yang baru Mereka diminta Untung mengenakan kostum Dan juga aksesoris Kecuali anggung Kamu emang gak ya? Enggak Mungkin karena kamu beda dari yang lain Lelaki atau mewes Aku udah kayak cewek Karena buat aku udah panjang Aku udah pake ron Aku udah pake sepatu tinggi Oh gitu Udah panjang Cianyur nyaba ke Bandung Make senal tuh Make senal ya Nah Para siswa dan juga mahasiswa baru Juga kerap diminta Untuk membawa barang-barang tertentu Misalnya kalo dulu nih Diminta apa ya Kayak selimut tetangga Oh gitu Selimut tetangga berarti Salimut nanu tetangga Betul sekali Kan selimut tetangga Belum tentu wangi Mungkin aja selimut tetangga Lebih bau daripada selimut kita ya Bisa Baiklah Nanti kita bakal bahas lagi Tentang Okspek Pokoknya buat pemisah di rumah Temenin kita terus Jadi happy pagi Karena kita bakal nemenin Sampai jam 9 Yang kemana-mana Tetap di Happy pagi Happy happy Wah aku pengen yang secret secret lagi Aku mau ini Aku ini aja Strawberry Jadi Mosito Hmm Oke baik Pemisah You Channel Kita masih ada di happy pagi Happy happy Dan kita masih ada di sky launchnya Dari area full site-nya Dari hotel Haris and convention Cimbolid Bandung Betul sekali Ada di jalan Cimbolid Nombe 50 sampai 58 ya Dan juga Kita masih ditemani juga nih Sama parfum gue Wah Ini aku tambah semerbak banget loh Makin lama makin semerbak Ini apa Wanginya tuh gak ilang-ilang Betul Jadi kamu Bau hangrunya itu ilang Bau hangrunya Kalau tadi kan agak-agak pikir-pikir gimana Kalau sekarang udah enggak Oh gitu ya Oke Dan juga Kita masih ditemenin Sama Bonty Ini dia Bonty Minuman kesegaran Pengen segar Minum Bonty Dan juga minuman yang dingin luar biasa Enak banget Ini pertemuan dari Pak Reza Dari Haris Hotel Halo Pak Reza Lagi nonton juga ya Pak Reza langsung gini Hmm apa sih Gak boleh sama kamu Oh gitu Dia langsung kabuhulan Lagi makan lagi sarapan Pagi-pagi Ini adalah Tropica Pons Ini ada strawberry Mosito Paling enak segar banget lah Pagi-pagi ini ya Udah sarapan Langsung ditemenin sama Minuman khas Dari Hotel Haris Betul Dan bedanya lagi Minuman ini Jerungnya juga petik sendiri ya Dan juga strawberry-nya juga petik sendiri Betul Eh Nuri Aku tadi ngomongin soal petik sendiri Gitu kan ya Aku jadi keingetan sama Tadi tuh aku di jalan Lagi kesini kan Di lobby Nuri itu ada yang lagi metik-metik gitu Metik-metik Apa kayak Joget Joget Seperti metik gitu Oh gitu Dimana itu Joget di bawah Di lobby Di lobby Aku pikir itu Nah ini ospek itu di diet Ma gitu kan Ternyata ini memang ada Gathering juga Ada gathering di bawah Karena konfesnya juga nih hotel Wah keren banget ya Oh keren banget Ya mudah-mudahan nanti kedepannya MC itu selalu kita pesul Oh iya bener ya Pareza Pareza Oke Eh ngomongin soal ospek Nah kita balik lagi nih Kita ke tema ospek yang paling ce ya Betul sekali Karena ospek kita akan memberikan tips-tips yang pas banget ya Oke apalagi sekarang lagi jaman-jamannya ospek ya Ya masih sobaru nih Boleh ada tips melakukan ospek Betul Yang pertama Jangan jadikan ospek sebagai ajang pepeloncoan Oke Jadi santai aja kele Apalagi kayak aku kan Jadi pas waktu aku mau nurut gitu ikutan Atau bilang gini Nuri kamu gak usah ikut Kenapa kak? Karena kamu tau satu Oke Oke lah Bojaki anak soleh ya Bojaki anak soleh ya Dan juga Ospek bukan ajang pepeloncoan untuk menunjukkan arogansi para senior Bukan pula digunakan sebagai ajang para senior untuk balas dendam Atau melakukan intimidasi yang keras ke seniornya Begitu Penuh bagi setua untuk dapat memilih paket dia yang pas ya Betul Jadi Bisa jadi mungkin kalau misalnya nih ya Ada kan beberapa waktu yang lalu Itu ada Pernah ada trouble sama yang namanya ospek Betul Pernapun sekalipun ada ospek ditiadakan Seperti itu Ada demu segala macem Karena ada beberapa hal yang Itu dia tadi Kayak balas dendam segala macem Makanya ya kalau ospek sih lebih kewajarnya aja Biar melatih mental aja gitu kan Betul Nah yang kedua itu adalah Hindari memberikan tugas yang tidak rasional dan tidak produktif Betul Itu dia Jadi tidak perlu menyuruh junior menggunakan cara berpakaian yang aneh-aneh Justru cenderung merendahkan para junior di mata orang lain Ajaran mereka juga untuk cara berpakaian yang sopan Betul Wow Tunggu bayang ya kalau misalnya kita yang di ospek itu adalah masih sekolah ya Masih TK Ada gak sih TK ospek? Kalau TK tuh enggak Lebih kayak enggak ada tuh Soalnya waktu TK itu aku sempat ospek Oh kamu ospek? Jadi kalau ada mahasiswa baru aku ospek Karena kalau misalnya aku enggak naik ya Aku sedang berpikir itu sih waktunya Ya karena itu TK punya yang punyanya Baiklah dan selain itu arahkan kegiatan ospek untuk memperkenalkan dunia baru Ospek pada awalnya memang dirancang untuk memperkenalkan dunia Nah dunia baru tentunya kepada mahasiswa baru atau juga siswa baru Dan mereka perlu diberitahu hal-hal yang baru Seperti lingkungan baru Terus juga budaya yang baru Tempat yang baru Yang cakep-cakep yang baru Yang cari-cari yang baru gitu kan Mohon maaf sebentar Yang cakep-cakep tuh kayak langsung lebih nyeret gitu ya Iya karena kan misalnya kalau misalnya kita masuk gitu ya Kita kuliah gitu Kita ketemu sama kakak-kakak baru Ada yang cakep biasanya gitu kan Kalau misalnya masih unyu-unyu Eh aku pernah liat dah, pernah liat kamu tuh waktu jaman kuliah Aku pernah liat foto kamu kayak Agnesmo gitu Orang bocetnya ciga ayam rintir dong yang gak langit gitu Langsung ininya panjang kak dia Aku punya fotonya sih Langsung aku nyanyi Cinta dinik Gak 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 Dan kita juga jangan lupa juga untuk tunjukkan kegiatan yang membangun keperibadian diri dengan baik Arahkan kegiatan OSPEC dalam kegiatan membangun keperibadian diri yang baik Contohnya sederhana yaitu membangun kedisiplinan diri serta kemandirian Dan hal tersebut perlu dipertegas kembali dalam sebuah bentuk mentoring atau dalam bentuk buku saku yang wajib dibaca Oke itu mentoring dalam bentuk buku saku yang wajib dibaca memang harus banget jadi patent untuk OSPEC biar lebih Heden Gitu kan Heden Ya ampun maafkan ya temen aku yang ngomongnya tuh gak tau tuh bahasa apa Di rumah mah tau tau waktu kemarin ada yang ke ini apa namanya yang ngekomenin IG aku Eh makasih lo udah ditayangin IG aku ya Erlan Magathru Itu yang komen katanya Kak Erlan Yang kamu ditayangin deh aku banyak yang follow lho aku udah seratus kak Itu ada komen gini bilang katanya Kak Erlan Suantan nanti meneasah di daya visa gitu bahasa nanti Tapi tetap gokil kok seru kok karena gitu makasih yang udah komen Padahal kepaksa padahal kepaksa dia ngomongin Oh udah kepaksa kalau bisa apa itu kayak umum komen Eh berikutnya nih Bukan haters adalah pacar kita ya Oke berikutnya nih ada tujukan Tujukan untuk kegiatan yang memotivasi self atau self motivation Betul Nah itu jadi bukan tindakan yang menekan atau ekspresif Yang membuat stress nih kalau lagi ospek gitu kan Salah satu kunci keberhasilan mahasiswa atau mahasiswi baru Adalah kemampuan memotivasi diri dengan baik Perlu dibuat sesi untuk kegiatan yang mengarahkan kepada training motivation dan juga pengembangan sikap positif Itu dia Betul Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan secara mental terhadap dunia yang baru Karena kita biasanya selalu dimanja-maja dengan kebiasaan kita Betul Yang masih sekolah sekolah yang masih unyu-unyu Sekarang kalau misalnya di ospek kan itu kan lebih ke mahasiswa atau mahasiswi Kita akan mengenal lebih dewasa lagi Betul Jadi biar kita tuh lebih dewasa Iya dong karena kita siap untuk bersaing di dunia luar dengan mental baja Karena kita adalah The Powered Puff Girl Aku Sailor Moon Aku Sailor Mercury Ih kamu gak itu cewek Eh iya Aku Spiderman aja Aku Spiderman 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 Jadi biar kita tuh jadi seneng aja buat menjalani oste gitu, kayak aku pertama langsung-langsung kan tadi bilang, udah kamu gak usah ikut, karena kamu cantik gitu kan. Kamu tadi udah bilang kayak gitu, kamu mendapatkan satu pot cantik, ah ah ah. Gak bisa dibuka, itu udah dipakai, ah ah ah. Dan juga melatih kepemimpinan ya, mereka dapat melatih untuk menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok kecil secara begini. Dan selain itu, dapat diberikan pelatih tentang dasar-dasar kepemimpinan dengan beberapa praktik dan juga teknis ya, pelatihannya tentunya. Iya dong, yang berikutnya, ini adalah melatih dan juga mempertajam kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi. Jadi memang ingat budaya saat ini nih, Nuri dan juga pemisai channel di rumah, remaja cenderung jarang bersosialisasi atau gemarnya adalah dalam grupnya sendiri. Ya, jadi mereka tertutup, tapi ya begitulah. Untuk OSPEC sendiri diharapkan mendorong pesertanya untuk mampu lebih bersosialisasi dan juga berinteraksi satu sama lain. Betul sekali, gitu lah, kita sedang ngasih. Ustian, tentang OSPEC. Aduh, aku serasa jadi pengen di OSPEC lagi. Iya, aku juga pengen di OSPEC, aku tuh ujung OSPEC tuh aku terakhir jadi kangen kampus gitu. Terakhir aku ke kampus tuh satu tahun yang lalu. Wah, aku laku terakhir di kampus tuh 10 tahun yang lalu kuat. Gak aneh sih. Jadi aku tuh ketika lahir aku langsung berdua. Gak aneh sih. Amu menyeri, menyeri rangguas kuku kunang menyeri nyocok ke dius ke ketong. Iya, iya kuku, aku tuh bagi banget tau. Kuku kurang goas, panon buncelik. Pipinya ngeyeng, irung nyangereg. Irung gejaran gejaran. Tidak poe haritan. Nanti kita mau ngobrol lagi, kita mau ngobrol lagi. Dan kita bakal ngasih lagi informasi-informasi penting. Dan juga nanti kita bakal ada go. Wow, untuk happy gejarannya kira-kira apa ya tantangannya? Tungguin aja ya. Masih di happy pagi. Happy, happy. Pipinya ngeyeng. Aduh pemirsa, seneng banget nih aku di happy pagi ini. Tadi aku udah nyobain berenang, tapi baru kakinya aja. Karena takutnya makeup luntut. Bu, itu mohon maaf, itu bukan berenang kalo kakinya aja. Apa tuh? Itu lebih ke... Ngeratnya ngeem. Ngeem suku. Ngeem suku ya. Ya gapapa. Tapi ya jelas disini enak banget ya. Masih di Hotel Haris, di Jalan Cimulit nomor 50 sampai dengan 58. Nah itu dia. Makasih Hotel Haris. Ini pelayanannya keren banget loh. Best service. Keren. Haris Hotel Cimulit. Haris Hotel Cimulit. Dan semua bajunya hampir sama kayak aku. Warna orange. Oke. Itu seragamnya. Bisa. Betul. Dan juga sama juga nih. Harum kita semerbak banget. Karena kita juga ditemenin sama parfum gue. Betul sekali. Pengen wangi. Pakai dong parfum gue. Wanginya sesuai dengan karakter kamu. Betul. Dan berikutnya. Biar kamu tidak bau hangru. Hahaha. Ada yang gold nih keren nih. Gold. Ada. Ini pengen siapa nih. Ada TB juga. Ini selaku presiden parfum gue. Betul. Ini punya bos. Punya bos. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Nanti kamu. Oke. Terus juga kita masih ditemenin sama Bonti. Pengen segar manja. Minum Bonti. Hahaha. Ini kayaknya setelah acara ini langsung dikontrak iklan nih gue. Iya dong. It's Bonti. Thai tea original. Ada juga ada apa ini. Ada green tea ya. Shake before drinking. Oh. Sedap. Dan juga. Kita masih duduk di kursi yang manis. Warnanya hijau. Kamu manis ya? Iya. Ijo ini warna yang warna. Aku sengaja tadi minta sama pe produser. Sama Aris Hotel & Convention. Aku jangan. Kursi aku jangan dimanis-manisin. Karena aku udah manis. Nanti aku diabetes. Serah. Oke. Kita bakal ngobrol lagi. Eh tapi ini aku. Mangga-mangga dilewet yang. Eh. Neng. Mangga. Boleh gak sih dibungkus? Kalau aku tuh bawaannya pengen bungkus. Ya dari emak-emak. Cicari teh gitu. Nyam-nyamun ayah nanam. Dibungkus. Bungkus. Tolong ya. Farga aku pengen ini dibungkus. Biar emak, bapak, kakek, nenek, tante, opa, om. Juga bisa ngerasain juga ya. Biasa ngerasain ya. Betul. Rasanya teh. Sedap. Segar. Udah. Terus aja kamu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang paling unik. Yaitu. FANIK. 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 Kali ini nih kita akan membahas tentang makanan unik untuk OSPEG. Wah. FANIK yang pertama itu adalah air putih susu. Dambut susu. Betul. Seringkali ada banyak mahasiswa atau juga murid baru yang terkecoh ketika di instruksikan membawa air putih sebagai tugas OSPEG. Tapi bukan itu yang dimaksud nih. Air putih disini mengacu pada susu. Betul. Dan juga sedangkan air putih justru tidak tepat jika disebut putih. Karena memang warnanya bening. Tuh. Kamu pernah gitu gak? Aku pernah tau. Aku tuh pernah nanya Cik Gak. Kano tumbler. Kamu belum pake tumbler katanya. Pake plastik gitu. Aku pake apa sih. Ternyata susu. Soalnya itu memang sengaja. Karena siapa sih yang suka ngeliat kamu senang. Pasti ngeliat kamu susah tuh menyenangkan. Iya. Bagus banget. Terimakasih lah Bu Nuri. Tapi satu lagi. Apa? Aku ternyata akhirnya yaudahlah gak apa-apa. Akhirnya aku bikin gue kawah wartegnya. Simpen sih air putih nyatanya di idang ngusir lalir. Bisa kan? Sak diganteng-ganteng gini. Oh gak raku nih. Terus yang di wartegnya bilang. Mas jangan satu dong gitu gak? Enggak. Dia bilang katanya. Hey thank you so much. Gitu. Akhirnya lalurnya berpergian. Hahaha. Iya karena lalurnya nempel di sini gitu. Sama juga di sini. Iya. Hasil lalurnya. Baiklah. Dan yang kedua adalah nasi merdeka. Wow nasi merdeka apaan tuh? Itu adalah nasi yang warnanya merah sama putih. Jadi nasi merah dan juga nasi putih ya. Nasi ini bukan menu favorit pada perjuang. Perjuang saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hmm. Dan pada zaman dahulu. Maikan nasi yang terinspirasi dari warna bendera negara kita. Merah dan juga putih. Dan cara membuatnya itu gampang banget ya. Kita gigihan. 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 Entah gak tuh gigi mau mesti. Mesti adil. Gigihan. Disepan gitu ya. Oh gitu oke. Nah untuk warna putih gunakan nasi biasa. Warna putih yang biasa kita makan. Nah sementara warna merah menggunakan nasi goyang. Oh jadi banyaknya terkecoh juga ya. Betul. Ada makanan unik atau minuman unik di Ospek itu kadang bikin kita tuh harus menyatukan syaraf motorik dan juga sensorik. Jadi makanya yang salah kenoising konahannya udah lama mau unik. Dan ada lagi. Nasi pocong. Wow. Nasi pocong. Wah serem banget aku takut. Ya ampun itu dibalut apa ya? Balut boeh bukan? Boeh. Nah nasi pocong alias lontong. Oh lontong oke. Nasi pocong yang dimaksud adalah nasi yang diselimuti oleh bungkus khusus ya bungkusan khusus atau sama dengan tradisi pengemburan yang sudah dikenali luas maksudnya di negara. Dan pengemburan yang sudah dikenal luas di negara kita ini dengan kata lain kamu harus segera mencari lontong. Bukan. Itu tolong. Oh salah ya? Eh bener gak sih? Nyaitalah pak kona. Tapi tadi diselimuti sama daun-daun gitu. Oh gitu. Ada sleput kalau misalnya bahasa cunda ya. Tapi kalau misalnya tuh kayaknya musimnya selimut tetangga ya. Mana mungkin selimut tetangga bisa lebih wangi dari selimut kita. Asik karena simutnya hapek. Belum pakai parfum ya? Belum pakai parfum. Iya. Kamu gak harus malu ikat nanti. Cicu ya langsung. Dua. Oke. Berikutnya. Ada lagi nih. Fanik atau fakta unik tentang makanan juga minuman dari oispek itu adalah coklat Rihana. Ea. 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 Baiklah, dan selanjutnya adalah pisang sesisir. Alias satu sisir. Betul, banyak banget ya? Berarti gini ya. Tadi aku udah beli pisang loh di daerah Cepagand. Siapa? Aku. Yang nanya. Maksud dari pisang sesisir bukanlah membawa pisang sesisir. Alias banyak itu ya. Satu sikat kalau bahasa Inggrisnya. Melainkan harus membawa satu pisang dan satu buah sisir. Wah, ngegawek kan? Satu pisang dan satu sisir. Jadi banyak yang terkecoh juga. Betul. Jadi intinya adalah gini, kalau misalnya mungkin disuruh bawa apapun itu, jangan bawa yang beneran. Misalnya pisang satu sisir. Itu kan berarti gak mungkin lah, apa namanya, senior kita juru bawa pisang satu sisir. Mudah agang kali ya. Jadi itu bisa jadi dikreatifitasnya juga ya? Ya. Oke, kamu mungkin bisa jadi nanti bawa pisang satu sisir atau mungkin satu gedepong gitu. Oh gitu, boleh lah. Karena aku suka makan pisang, jadi gak masalah. Karena itu pisang itu banyak banget manfaatnya ya? Betul sekali. Luar biasa. Selain bikin kenyang, alias bikin warna. Betul. Kamu tau gak bahasa Inggrisnya pisang apa? Apa? Pisang. Banana? No. Ceyu. Jangan kemana-mana tetap di happy pagi. Happy-happy. Eh bener kan? Ceyu. Ceyu. Jadi ceyu. Hai, kita masih di happy pagi. Kamu, 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 kamu gawek gitu aja bang ya? Hai. Ya, kita balik lagi di happy pagi, tapi aku gak ngerti. Kenapa di sini cuma ada meja, kita gak dikasih tempat duduk. Aku udah ngerti soalnya. Apa itu? Hai. Ya, karena kita berdiri sekarang, karena kita masuk di happy challenge. Dari kali ini, beda dari biasanya permainannya. Betul. Kita sekarang melatih untuk. Perbedaannya apa dulu? Perbedaannya tuh di antaranya, kalau di episode-episode sebelumnya, kita duduk. Dan juga kita dikasih tantangan yang paling luar biasa. Betul. Gitu kan? Tantangannya, ya itulah ya. Dengarudaan kayak gitu lah semacam ya. Sekarang tuh, kita tuh dilatih untuk bisa menjadi PR yang baik. Seperti halnya PR dari Hotel Haris & Convention Cimbulit, Bandung yang paling keren banget. Yang sekarang kita masih ada di areanya juga nih. Di poolside, di Sky Lounge. Dari Hotel Haris & Convention Cimbulit, Bandung. Gitu. Ini kamu kayaknya hafal banget gitu ya? Hapal banget, karena ini radio aku disana. Tetangga. Tetangga ya? Radio tetangga eh? Ya, bukan lagi. Ya, bukan lagi tetangga. Baiklah, sekarang kita saatnya untuk mencari pesertanya. Selain kita berdua yang selalu menjadi peserta. Ada lagi yang lain. Kita panggil. Untuk happy challenge. Giling, 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 giling. Baiklah. Hei, giling, giling. Apa? Masa sih harus pakai ini? Ini pita, apakah gimana? Ini pita juga namanya. Bukan, ini tuh adalah rapia. Tahu nggak sih? Iya, namanya pita rapia aja. Bahasa Inggrisnya adalah rapia. Rapia. Minum dulu. Ah, 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 ah. Apakah yang akan mendampingi kita? Mudah-mudahan ini adalah orang yang tepat yang kita pilih tadi. Kita pengen memilih seseorang yang ada di samping kita. Ya. Coba kita lihat sekarang ada siapa ya. Aku buka ya. Aku ambil. Hmm, ngejah. Dan untuk pesertanya, kita ambil untuk happy challenge adalah selamat berbahagia untuk Iis. Iis. Erlanda Nuri versus Iis. Iis lagi. Anak macer-macer, Tici Tumang. Betul. Aduh paling bagja, tos apal, tilu puluh jus. Jus alpukat, jus kadong-dong, ajang jus toberi. Ih, jangan dimainin kalau itu. Enggak, itu memang, emang menghafal dia, memang itu, apa, juragan jus di DT. Oke, kamu sekarang, Iis, sudah siap? Eh, kamu itu dari SMK. TI Bintang Harapan. TI Bintang Harapan, yang lagi PKL ya? Tapi, Iis, kok tuh, men, ya, kalau waktu itu diajakin untuk seru-seruan ya, di hotel sebelumnya, Iis langsung gini. Kok? Langsung. Oh, gitu. Langsung gitu. Kalau sekarang langsung gini. Berseri-seri. Mungkin dia sudah di briefing. Oh, betul. Tapi sebelumnya, mohon maaf, Iis, jangan duduk, mending berdiri aja. Iya. Iis, udah berdiri, Bu. Oh, berdiri ya? Iya, mohon maaf ya. Sabar ya. Iis, duduk aja, kita coba panggunya, gitu ya. Dan tantangannya adalah, kita masuk di jualan manja. Wow, berarti sekarang gimana dulu nih, Pro? Damping, yang pertama. Oke, siap ya. Ini untuk tantangan kita dari Happy Challenge kali ini adalah jualan manja. Jualannya kayak gimana, kita lihat siapa yang duluan aja, oke. Tadah! Dan ini dia sesuatu yang bakal disebutkan oleh Iyo, Iis. Oke, Iyo, Iis. Betul sekali. Iis, sekarang boleh lihat ke... Iya kan, Iis, di belakang dulu sebentar. Kita briefing dulu, Iis. Jadi tantangannya adalah, pertama itu untuk Happy Challenge. Kita ada barang, ada satu barang. Dan ini kamu, namanya juga jualan manja. Betul. Kamu harus memasarkan barang ini seperti apa dan juga bagaimana. Misalnya, Nuri, gimana? Misalnya. Ini bisa dipakai untuk mandi, ya. Misalnya ini juga bisa dipakai untuk sikat gigi, dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kamu pasarin ini produk ini keren banget. Ibaratnya adalah produk ini adalah ownernya itu kamu, ya. Perusahaan produk ini adalah ownernya kamu, oke. Jadi silakan. Ini kayak gitu, kayak hipnotis gitu ya. Siap, Iis, baik-baik. Sekarang ini, Iis langsung tertidur. Oke. Yaudah, kalau gitu kita mulai untuk Happy Challenge. 3, 2, 1, Iis. Silakan. Calling action. Ya, terbisa. Ini adalah barang ya. Pasti. Ini bisa dipakai buat mandi, atau enggak tidur, atau enggak buat bisa dipakai alat makan, alat perekat, apalagi ya. Pokoknya kalau misalkan dari ini, berarti Rp1.000. Terus satu, Rp1.000. Oke. Terus satu menit. Masih banyak-banyak waktunya. Kamu sampai subuh aja. Pokoknya kalau misalkan dari barang ini, dijamin enggak akan rugi. Fungsi, lebih ke fungsinya. Fungsinya buat alat perekat bisa. Buat tidur bisa. Buat sekolah bisa. Buat turis bisa. Terus boleh sebut ini, Kak. Terus, 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 lanjut, lanjut, lanjut. Masih ada waktu? 60 menit kita kasih. Iya, betul. Ayo, waktunya masih ada. 40 detik lagi. 40 detik. Terus. Bisa dipakai buat jalan. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Bisa dipakai buat masa, buat tidur, buat bu. Tinta. Tidak, tidak. Tidak, iya, iya. Tidak, tidak. 10 detik lagi. 10. 10. 9. 8. Ayo, cepetan. Iya, ayo, ayo, ayo. 4, 3, 2, 1. Oke, dan kamu coba jawab ya. Apa yang ada di balik ini? Benda apa? Berapa? Benda mati. Benda matinya? Enggak tuh, mulhirupnya mohon mungkin. Sanggas deh ya. Benda mati apa yang ada di balik, atau yang ada di depan kamu ini? Remote. Remote. Kita lihat, apakah benar? Is menjawab remote. Dan langsung aja kita buka. Eh, bentar. Kamu kalau salah, kamu nggak dapat poin ya. Satu kali benar, poinnya 10. Tuh. Siap. Satu, dua, tiga. Taraaa. Ini bisa dipakai buat mandi, ini bisa dipakai buat perkat. Dan ini juga dipakai untuk tidur. Bisa dipakai buat jalan, dipakai buat yang lainnya. Buat mandi tentunya. Ini adalah alat perkat. Ini juga alat yang bisa dipakai jalan. Ini juga alat yang bisa dipakai. Bu, bu. Berat, bu. Ini, om-om. Ada gue. Oke, dan kamu salah, Iis. Berarti, kamu nggak dapat poin ya. Iya. Oke. Kalau gitu. Kita dapat poin nggak? Oke, berikutnya. Nuri. Aku naik juga. Tadaaa. Ini dia tantangannya. Bunter. Bu Nuri. Kok aku udah tinggalkan sendiri sih? Tadaaa. Aku mau ke room sebelah. Nggak ada yang. Yus, ini. Kalian jahat. Eh, kita pegangan tangan. Ini kita ada tantangan untuk Nuri. Ya, dari Happy Challenge. Dan sebutkan ini, kamu harus memasakannya dengan baik dan benar ya. Siap? Sudah bisa? Sudah ada di kepala? Insya Allah. Oke, siap ya. Kalau gitu, ini untuk Nuri. Kita mulai dari jualan. Manjanya barang. Jualan manja. Go. Ya, pemirsa di rumah silahkan untuk membeli tempat ini. Ini adalah tempat yang terbuat dari plastik dan juga bisa buat makan. Dan juga nih, untuk pemirsa di rumah, selain itu tempat ini juga bisa dipakai untuk remote TV. Luar biasa kan? Bukan yang itu. Kalau misalnya kalian ingin beberengkas nih, bisa juga bawa makanan. Selain itu juga dimasuki ke remote-nya ini ya. Terus juga bisa untuk mencari channel-channel yang sangat luar biasa tentunya e-channel ya. Dan selain itu, ini juga barang yang sangat luar biasa. Yang memang tidak ada di tempat-tempat yang lainnya. Karena barang ini bukan hanya bisa dipakai untuk remote, dipakai untuk makan, bisa juga dipakai untuk ria. Betul sekali ya. Karena ria itu adalah sebagian dari kehidupan kita. Dan tentunya tempat ini adalah tempat yang sangat hapas ya. Yang bisa dipakai buat akal lagi ya. Aku bingung mau ngomong apa juga. Satu menit, sudah beres. Dan kamu bagus banget ya. Kamu tuh lebih ke Norowelang and wacacah. Wacacah. Itu bagus banget PR-nya kamu cocok banget deh. Kamu coba apply CV dong ke Haris Hotel. Terima kasih Haris Hotel. Terima kasihnya harus bahagia, bahagia, bahagia. Terima kasih. Yang lantang. Ini kayaknya minuman ya. Mana? Dan ternyata kamu menjawab apa? Enggak, aku mau gak jawab apa-apa. Ini tempat di plastik, bener kan? Iya, jawabannya adalah? Belum tahu. Iya, tapi kamu apa? Itu adalah mouse. Tiga. Iya, gimana dong dia meneleng tadi. Dan akhirnya gagal ya. Sudah neleng. Terbuat dari plastik. Nah, ini juga bisa jadi remote kan? Beneran, sama aja. Mouse tuh bisa kayak remote. Bisa, bisa terbuat dari plastik. Kamu dapet 10 aja lah ya. Ternyata lumayan. 10 bro. Kepulau-kulau barudak. Yeay. Oke. Ya, kamu awas ya muali bantuan. Aduh, barusan aku gatel. Baiklah, kita sekarang ketatangan selanjutnya. Dan tadi kan sudah ada Iis. Sudah ada Ingongis. Terus juga ada Nuri Cantik. Dan sekarang selanjutnya adalah Erlan Magathro. Kira-kira dia bisa menjawab atau tidak? Bener-bener tidak ya. Dan sekarang kita mulai. Erlan Magathro untuk balik ke depan. Insya Allah. Apa sih kamu tau-tau? Enggak, aku siun. Salah. Ya, aku mudah-mudahan. Aku bersyukur kalau kamu salah ya. Aku mau gak doakan nih. Aku gak mau minum lagi. Aku gak mau muntah. Emang dikasih minuman gitu? Biasanya kan seperti itu. Tapi kita gak tau kalau sekarang ya. Baiklah, langsung aja. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, baik pemirsa. Sekarang ini kita akan memulai untuk menawarkan kepada pemirsa di rumah. Ya, bahwa untuk benda yang ada di sini, di depan saya ini adalah benda yang paling benar-benar harus banget dibutuhkan di rumah Anda, pemirsa. Ya, apalagi ditambah dengan keperluan dapur, mungkin barangkali khususnya di dapur, ya bisa buat masak. Atau juga mungkin bisa buat kayaknya kalau lagi becermin gitu bisa banget, kalau lagi herang-herangnya. Ini kayaknya dikasih tau deh. Dan juga berikutnya untuk yang mungkin bisa jadi, kayak gak dikasih tau ya kamu. Enggak, aku serius, jujur. Soalnya salah semua. Oh gitu? Iya, tulangin lagi. Terus berikutnya, ini Anda bisa juga pakai ketika Anda mungkin lagi hangri alias kamu lagi salatri atau mungkin lagi lapar. Ya, kamu coba pakai, kamu coba pasak dan juga kamu bisa jadi mungkin, apalagi ya. Ya, kamu bisa, ini bisa dicicil barangnya. Tilukalien. Ya, tilukalien. Dan ingat, Senin harga naik. Oke? Sekalang minggu. Sekalang minggu, ini dia. Sekalang minggu. Sekalang minggu, berarti besok harga naik. Makanya, telpon dari sekarang. Siap, telpon aja ke sini, ke nomor di bawah ini. Pokoknya, Anda dijamin puas banget. Ingat, Senin harga naik. Yeay, luar biasa. Elan bisa menjawab semuanya dengan sangat cermat ya. Tapi aku gak ngerti, kenapa ini barang bisa dicicil tiga kalian. Ya. Baiklah, Elan tau gak barangnya apa? Coba kamu tebak. Sepatula. Susuk, susuk. Ya, temuknya tuh di channel susuk. Abis tau ya, susuk jangan anjangan. Yang kan aja tinuk karet, tinuk plastik gitu. Oh, berarti ini adalah barang dari plastik ya. Baiklah, langsung aja kita lihat. Ini dia barangnya. Tada! Tapi ada beneran di sini. Tapi dapurnya beneran. Sepuluh ya. Asik. Yeay. Dan yang kalah adalah. Ini. Bang Jali, Bang Jali. Goyangnya bikin happy. Bikin lu ke pagihan. Semua jadi goya. Kan memang Ayinatik terpacar obat gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali anak-anak zaman sekarang tuh yang memang gering. Betul. Gering salesma. Betul. Salesma ngambai tinuk irung. Ayinat salesma. Butuh banget obat. Ini dia obatnya. Oke. Ini kayaknya terbuat dari... Wartal kayaknya. Gak dikocek dulu. Iya, ini dikocek dulu. Oh, permintaan dia dong. Kocek dulu gak? Calah, Bu. Ini kayak apa? Oromanya kayak episode pertama waktu itu loh. Eh, kamu jangan dioooy. Nanti dia gak mau. Iuuu, bau. Ya, coba ya. Oke. Ini. Bentar. Ini adalah tantangan untuk kamu. Kamu jangan oo ya. Kalau kamu oo nanti aku suka ngiluan. Kenapa pakai tisu udah gak akan urat aret? Oh, yaudah. Siap, Iis. Ini karena kamu kalah. Tantangan, minum healthy juice dari Happy Challenge. Healthy juice, manja. Coba. Uuuu. Uuuu. Gimana rasanya? Manja ya. Enak ya sih? Enak. Ih. Bu, bu, jangankan minuman ini. Bukan pemakan segala ya? Bukan. Bukan pemakan segala. Peminum segala. Betul. Dan saat ini, Iis akan minum cahai kolam. Ya. Silahkan. Cahai kolam. Aku kasih ininya deh. Kamu tinggal longeng aja. Atau kamu mau cahai lencang. Boleh. Nanti aku ambilin. Dan cahai kangkungan. Cahai kangkungan ya. Segera-segera layar daun-daunan ya. Ya udah, kamu kalah. Berarti kamu sudah beres. Dan selamat menikmati. Karena nanti reaksinya ada di 10 menit lagi ya. Betul sekali. Oke, 10 menit setelah kamu minum. Ya. Is, sabar ya, Is. Good, Is. Is. Tidak lama-lama-lama. Menurutnya aku ibu guru. Terus selamat. Pantesan jangkung ya. Pemirsa, Senin harga naik. Jangan kemana-mana. Ya udah. Kita mulai lagi ke peserta-peserta selanjutnya. Tapi nanti aja ya. Nanti aja. Kalau gitu, kita masih ada di sini. Di Happy Pagi. Tentunya Happy Channel. Happy Channel. Happy Challenge. Happy Challenge. Nanti aku pengen banget nuri yang kalah ya. Biar dia bisa nginum ini. Jadi kemana-mana. Masih di Happy Pagi. Happy Happy. Masih di Happy Pagi. Happy Happy. Dan ini adalah barang yang dimana kalau kamu minum, kamu akan merasa kesegaran. Dan kalau kamu haus, kamu akan merasa kehanaangan. Memang cari tanah nantinya. Bukan. Udah, udah beres Happy Challenge-nya. Nanti kamu lanjut lagi ya. Mungkin di episode selanjutnya kamu kalah. Aku pengen lihat kamu nginum lagi dari kamu. Tapi, tadi kita sudah membahas tentang OSPEC nih. Kita mau kasih kesimpulan tentang OSPEC. OSPEC merupakan kegiatan untuk memperkenalkan kampus kepada mahasiswa baru. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan institusional yang menjadi tanggung jawab universitas untuk mensosialisasikan kehidupan di perguruan tinggi dan juga proses pembelajaran. Dan yang pelaksanaannya melibatkan unsur pimpinan, mohon maaf, pimpinan universitas, fakultas, mahasiswa, dan unsur-unsur lainnya yang terkait. Dan OSPEC tidak bisa dilakukan sembarangan. Maka dari itu, banyak tips untuk melakukan OSPEC seperti jangan jadikan OSPEC sebagai ajang perpeloncoan. Oke, jadi itu dia tuh. Hindari juga ya. Hindari untuk memberikan tugas yang tidak rasional dan juga tidak produktif dan juga masih banyak lagi. Pokoknya, yang lagi mau menjalani OSPEC atau mungkin lagi bingung-bingung juga nih mikir, aduh nanti kontennya apa ya buat OSPEC. Nah, itu dia tadi udah dikasih tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadikan junior kita itu lebih maju dan berkembang tanpa harus ada yang namanya kekerasan. Ya, tempet-tempetan atau mungkin kamu dipermalukan di depan umum. Karena kekerasannya banyak ya. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan bisa membuat kita lebih bahagia gitu kan. Oh gitu. Rumah tangga itu cukup juga ya, Bia? Lagi, gimana ya? Enggak, kok belum rumah tangga? Oh gitu. Iya, iya, iya. Baiklah, tadi kita sudah seneng banget ya, seru-seruan. Kita sudah games juga yang salah ternyata nyi, ois ya. Tapi memang sangat menyenangkan sekali karena kita ada di Haris Hotel & Convention. Ini Haris Hotel & Convention ada di Cimbuluit, Bandung. Pokoknya keren banget. Ya, kalau mau nongkrong di sini juga boleh ada di pulsat area dari Skylons F2. Nah, bisa kelihatan nih semuanya ya. Ya, dan di sini aku ngerasa mempunyai miniatur. Miniatur rumah, miniatur mobil motor. Bukan, bu, emang ini kita dari ketinggian. Dari ketinggian yang sangat luar biasa, jadi kelihatan kecil-kecil rumah rumahnya. Makasih ya, Haris Hotel. Ya, terima kasih untuk Pak Reza dan juga Pak Arga yang sudah membantu kita ya. Dan juga, kita juga mau ngucapin terima kasih untuk yang sudah support kita juga. Oke, ini parfum gue. Makasih banget ya, parfum gue udah nemenin kita juga, udah bikin kita wangi. Pokoknya pengen wanginya karakternya kita sendiri. Betul. Tidak dipunyai sama yang lain, karena dirancik sama biodata kita. Dari golongan darah kita juga, pake aja parfum gue. Betul sekali. Dan untuk menghilangkan kita dari kehausan, kita juga sudah ada bonti. Yang sudah memberikan kita menjadi lebih segar kembali. Shake before drinking. Minum bonti, biar tidak hanaang. Betul sekali. Terima kasih untuk semua yang sudah support kita. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah nemenin kita. Ketemu lagi sama kita setiap hari minggu dari jam 8 sampai jam 9. Tentunya di e-channel. Dan pastinya Erlan Magatru. Dan Jangan Rindra Stefani. Abis dulu ya, ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye. Happy pagi. Happy-happy. Happy... 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 , hey... sub indo by broth3rmax